Aku beli apa aja, mau liat kita bongkar ya Guys, new country unlock Sebelum flat ini aku ga tidur, landing langsung jalan Karena kebetulan dapat anak yang mau langsung jalan Dia udah ke sini, jadi ya udah Biasanya gitu sih, kalo ada kesempatan aku langsung jalan Semangat-semangat aja, minum kopi sebelumnya Dan-dan-dan ngert buhhhh Lepid, kalian liat keren Keren, kita liat keren 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 Maksal� T свидaj多 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati guys hari kedua aku mau jalan ini mau ke grocery store dan disini lumayan lengkap ya guys aku udah selesai belanja segini banyak oh liat disini lebih jelas taraaa si aku beli apa aja mau liat kita bongkar ya oke jadi aku mau cerita kalo aku layover pergi ke suatu negara aku demen banget ke grocery store nya karena aku demen belanja barang-barang atau liat makanan-makanan lokalnya kayak apapun karena seperti yang aku suka bilang di Doha itu mahal apa-apa mahal terutama sayuran mungkin karena Doha itu tidak menghasilkan ya jadi kalo kita pergi ke supermarket di Doha barang-barangnya semua itu import kayak misalkan telur dari Kuwait susu mungkin dari Turki bawang dari India dari Bangladesh manapun lah terutama sayuran itu mahal banget kayak satu sayur tuh kalo beli bisa 10 rial atau 15-12 rial berarti kan kayak 60 ribuan ya sayang banget jadi kalo bisa beli yang murah di luar outstation ya kenapa enggak nah tadi aku udah belanja tuh aku mau kasih liat aku beli apa aja sayuran guys sama kita liat ya harganya berapa aku gak inget ini baby spinach harganya mana ya 1,77 pounds kayak 8 rial ya ya lebih murah lah terus banyak banget lagi dan ini organik aku belakangan demen makan salad gue masih ke sini gak suka sayur-sayuran loh tapi karena semenjak training terus liat keliling aku pada makan salad salad dia terpengaruh oke deh coba bikin salad dan itu gampang banget bikin salad terus siapannya ternyata enak jadi itu sehat lagi kenapa enggak jadi begini nih tuh liat ini kale ini kale sayuran kale aku beli juga brokoli ini murah banget deh kalau masalah berapa ya 0,52 pounds berarti kayak 1 pounds tuh kurang lebih 18 ribu lah hitungannya buletin berarti ke 9 ribu jangan bandingin maindo ntar kalian ngomong ini lagi indol lebih murah ya jelas indol lebih murah tapi untuk ukuran tinggal di luar doha tuh mahal dan yaudah aku beli ini kenapa beli brokoli karena ini awet taruh aja di kulkas kan kalau ini harus dikasih makan ya bayar-bayaran kalau ini bisa kapan-kapan gitu loh masih bisa beberapa hari awet sama lettuce nih aku beli juga murah yang lettuce kalau enggak salah 0,46 pounds tuh kalau di doha mahal gitu terus aku beli buat makan nanti malam atau besok pagi karena kalau beli makanan hotel kan walaupun discount tetap aja mahal terus tadi aja aku makannya KFC ya karena bingung mau makan apa disini sebisa mungkin aku enggak mau room service KFC aja harganya tadi kayak 5 pounds kalau enggak salah 2 potong ayam sama kentang minumnya ya aku pesan putih gitu udah buat sekali makan ini harganya 2,75 sandwich bisa buat makan tuh karena kayak kalian lihat ya kemarin kan aku makan di restoran itu totalnya sama hot chocolate burger cheese harganya 17 pounds ya kalau enggak salah mahal banget kan total belanjaanku ini semua 18 pounds bayangin harga sekali makan di restoran sama belanja segini banyak jadi ya kerja sih kerja enak lingkungan enak bisa dapat makan eh ngomong apa sih ya kerja sih kerja traveling iya sebisa mungkin aku juga eksplor makanannya tapi kalau makan mahal mulu kan sayang ya duitnya jadi harus pinter-pinter diakalin say kayak gini makan tinggal diangetin ada microwave di hotel terus aku beli pewangi pewangi lagi discount dan aku beli kayak apapun yang discount itu beli kayak gitu ini seger banget strawberry susu sampai susu aja aku belinya di luar karena di Doha ya semua lebih mahal terus aku tuh demen beli makanan-makanan ini ini gak buat aku tapi buat nanti kalau aku ketemu temen atau keluarga pulang jadi ada oleh-oleh dan biasanya aku suka kasih oleh-oleh tuh bukan barang sih ya lebih ke makanan kayak makanan lokalnya jarang sih ngasih barang kadang pernah kayak beliin kaos buat papa koko gitu tapi kadang ribet kan aku gak tau ukuran mereka atau gimana jadi paling simple aku sukanya ngasih makanan dan nyobain makanan lokal gitu kan ini ini terkenal banget di Scotland adalah kayak biskuit butternya itu terkenal gitu ini baru buat aku cookies maksudnya aku beliin buat orang mulut ya pagi jalan tapi gak buat diri sendiri ini buat aku cobain cookies juga ini juga yaudah coklat-coklat biskuit coklat gitu-gitu semua yang lokal biasanya aku suka beli buat bagi-bagi nge temen gitu ih kayaknya aku love language nya tuh gift deh jadi ya sebenernya tuh beruntung tau gak sih yang jadi pacar aku gila karena bener kalo aku punya pacar tuh aku pasti inget dia dan aku suka beliin kayak beli apa-beli apa gitu tapi balik lagi ya guys kalo ngomongin soal investasi ke pasangan nih investasi tuh gak hanya selalu tentang duit sebenernya tapi waktu energi semuanya ya harus seimbang kalo misalkan kamu bisa ngasih 10 pasangan kamu cuma mampunya 7 jangan berlebihan yaudah tetep kasih dia yaudah selamain 7 gitu karena siapa yang investasinya berlebihan gak seimbang dia yang biasanya lebih bucin nanti kalo putus tuh paling hancur semua karena dia udah berlebihan ngasihnya semuanya dikasih kayak gitu jadi harus bintang juga-juga tuh kan ujian-ujian ngomonginnya relationship yaudah ya guys gitu doang aku mau lanjut jalan bye bye aku balik lagi ke parknya karena aku pengen santai chill hari ini sendiri enak banget kan butuh banget nih galet seger hijau liatnya ini udah beli ini cinnamon twist enak banget kesa dia gobel sama enak banget hmm ini aku beli kesa dia beef nge-cheese-nya masih hangat melted terus duduk begini aja udah seneng banget dingin sih ya nge-cheese-nya